Pemirsa edukasi terkait bijak bermedia sosial atau medsos dilakukan Polda Bali dengan terus melakukan pemantauan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hoax atau ujaran kebencian selama pemilu 2024. Jika ada penggiat medsos terbukti melakukan hoax atau ujaran kebencian, maka polisi akan memprosesnya dengan undang-undang ITE. Kabin Umas Polda Bali, Kombes Polisi Satake Bayu berharap pemilu 2024 bisa terlaksana dengan lancar tanpa adanya berita hoax dan ujaran kebencian. Karena itu yang mengajak semua pihak untuk berusaha membuat suasana wilayah Bali teduh dan nyaman. Hingga saat ini kata Kombes Satake, wilayah Bali cukup kondusif dan ingil berita hoax atau ujaran kebencian. Meski demikian, edukasi masyarakat terutama yang hobi bermedsos terus dilakukan agar ikut menjaga situasi tetap aman. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu serentak 2024 bisa terlaksana dengan aman, nyaman, dan teduh. Kombes Satake menyampaikan peran medsos sangat penting untuk organisasi Polri karena kegiatan positif bisa diketahui masyarakat yang ada di Provinsi Bali maupun masyarakat luar daerah. Dikatakannya, Polri sebagai pembina Kamtib Mas harus mencegah sesuatu yang akan menimbulkan gangguan disebabkan pengguna media sosial. Yang mengimbau personel kepolisian juga agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Bali Post melaporkan. Bulamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.